Jadi 5 tahun yang lalu ketika gue umur 35 tahun atau 36, ulang tahun gue yang ke-35 ya, Viola kasih gue surprise. Gue lagi kerja saat itu di ulang tahun gue di RCTI, Viola sama temen-temen kita, komunitas kita itu pada dateng kasih surprise gitu. Dan abis itu lucunya sebelum ulang tahun tersebut, gue lagi dengerin sebuah musik ya judulnya Oh Praise The Name dari Hillsong. Ada satu lirik gitu, liriknya Messiah still and all alone. Itu momen dimana Yesus udah mati di kayu salib dan abis itu Yesus dikubur dan pas dia dikubur di Joseph's tomb ya. Dia dikubur disitu dan disitu liriknya Sang Mesias hening dan sendirian disitu. Ditutup dengan batu soalnya kan, batu yang sangat besar. Abis itu tiba-tiba gue mikir gitu, ada satu momen dong harusnya. Kalau misalnya Yesus bangkit lagi dari kematian, pasti ada satu momen ketika dia kebuka matanya dan bangun dalam kehendingan, dalam kegelapan. Mungkin dia duduk gitu ya, gue juga gak tau deh, mungkin dia duduk gitu. Nungguin kapan malaikat bakal ngegelindingin si batu tersebut untuk dia bangkit kembali gitu kan. Dan gue nanya gitu, gue doa sama Tuhan gitu. Gue bilang ketika Yesus buka mata, abis itu duduk hending sejenak. Yesus mikirin apa sih? Penasaran aja gitu. Kira-kira dia mikirin apa ya? Dan tiba-tiba di hati gue, suara yang sama yang gue denger itu, Yesus bilang, Aku mikirin kamu Daniel. Aku mikirin kamu karena aku udah berhasil mendapatkan jiwa kamu lagi. Daniel, itu Yesus yang romantis banget sama aku. Personal banget gitu. Jadi ketika dia mati di kayu salib, dan dia bilang, It is finished. Udah selesai. Aku ngebayanginnya kayak, dia bilang itu dengan senyum gitu. It is finished. Karena gue udah berhasil memenangkan jiwa Daniel. Di kuburan itu ketika dia bangun lagi dan bangkit lagi. Dia senyum karena dia ngerasa, ya Daniel udah gue berhasil menangin kok jiwanya. Sekarang dia udah milik gue. Udah bukan lagi milik dunia, udah bukan lagi milik setan gitu. Selama dia dicambuk, selama dia disiksa, selama dia diludahin, selama dia ditelanjangin, selama dia dipaku, di kayu salib. Dia mikirin gue, dia mikirin Daniel gitu. Semua yang gue laluin ini semuanya worth it. Semuanya gak apa-apa. Yang penting gue bisa nyelamatin nyawanya Daniel. Yang penting gue bisa nyelamatin jiwanya Daniel. Itu yang bener-bener kayak dia mau menderita seperti itu untuk nyelamatin Daniel seorang satu. Dan itulah nilai gue, nilai-nilai yang harga aku gitu. Daniel Mananta. Ngemsi berapa juta gitu misalnya ya. Atau harganya berapa. Tapi gak sebanding sama nilai nyawa Daniel yang harus dibayar sama hidupnya Yesus. Gak. 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 Gak.